Halo, kuda friends! Dengan Karya di sini, pada video kali ini, kakak bakal bahas lagi... ...soal asli pengetahuan kualitatif UTBK di tahun 2021, ya. Materinya itu adalah matriks. Perlu kalian tahu ya, matriks itu selalu keluar ya di UTBK teman-teman... ...jadi, kalian harus paham-paham banget, oke? Cus kesal, diketahui matriks A dengan... ...anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Terus ada B juga, anggotanya ada 1, M, N, 4. Terus, diketahui juga kalau determinan AB-nya adalah 8. Yang ditanyakan simpel ya, cuma perkalian M sama N. Berapa, gitu ya. Seperti biasa ya, kalau kita mau jual soal ini, kita butuh formula. Nah, formulanya akan kakak tunjukkan. Ini dia, ya. Jadi, yang perlu kalian tahu adalah definisi dari determinan ya. Jadi, determinan itu simbolnya bisa dilihat A gini... ...atau tanda kurung mutlak, gitu ya. Rumusnya gampang, tinggal AD min BC, gitu ya. Lalu ada keempat sifat determinan ini yang perlu kalian tahu ya... ...untuk mempermudah kalian mengejukan soal. Jadi, kalian harus sudah paham banget ya keempat sifat ini. Tapi untuk kasus ini, yang akan kita gunakan hanya yang nomor 1 ini. Kenapa ya? Soalnya disini kita diketahuinya... ...kalau determinan AB-nya itu sama dengan 8. Nah, kan kalau misalnya kita gunakan sifat nomor 1, yang ini bisa dipisah ya. Menjadi DA dikali DAB. Itu dia, ya. Pakai sifat yang pertama. Ya, yang ini ya. Sifat 1. Oke? Nah, sekarang kita tinggal cari aja masing-masing nih... ...Date A sama date B-nya. Date A-nya tentunya bisa dicari dari sini ya. Kita punya ini. Berarti date A-nya... Ya, rumusnya itu ya. AD min BC. Berarti 1 dikali 4 dikurang 2 kali 3. Berarti 4 dikurang 6 berarti minus 2. Ya. Date A-nya udah dapat. Tinggal date B-nya sekarang ya. Date B-nya... Kita udah punya matriks-nya. Sama kayak tadi, rumusnya AD. Berarti 1 dikali 4. Dikurang BC. Berarti M dikali N ya. Kekan tulisnya MN gitu ya. Oke? Berarti ini 1 kali 4 tentunya 4. Ya, 4 dikurang MN. Nah, ini dia. Ini udah kita dapetin. Date A sama date B-nya. Tinggal kita substitusi ke sini ya. Ke soal yang tadi ya. Berarti di sini kita tinggal masukin ke... ...min 2 di sini ya. Ke date A. Date B-nya berarti 4 min MN. Nah, dari sini tinggal kita operasin aja ya. Sehingga MN-nya itu tinggal sendiri di sebelah kiri ya. Di ruas kiri. Ini tinggal kita bagi min 2 ke 2 ruas. Ya. Supaya min 2 ini hilang gitu ya. Berarti ini 8 dibagi min 2 berarti minus 4. Kita kurang 4 ke 2 ruas atau 4-nya. Pindahkan ini jadi min 4 gitu ya. Min MN sama dengan min 4 dikurang 4. Berarti min MN itu adalah min 8. Oke, min sama min. Ya udah, kita curut aja. Sisanya adalah MN sama dengan 8. Oke, udah ketemu ya. Jadi jawabannya B. Gampang ya. Jadi, kalian harus paham betul nih. Sifat-sifat dari minan. Karena ini selalu keluar di UTBK. Gitu ya. Oke, sampai sini aja. Ya, nantikan lagi video dari kalian selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.